Buah durian adalah buah yang paling mahal di Asia Tenggara jika dilihat dari harga perbijinya. Durian adalah buah yang kontroversial. Meskipun banyak orang yang menyukainya bahkan mendapat julukan King of Fruit, akan tetapi tidak sedikit orang yang bukan tidak saja menyukainya namun juga mahal dengan aromanya. Fakta menarik lainnya adalah bahwa buah durian adalah jenis buah yang paling banyak di-requise pada kanal rekayasa teknologi. Ada banyak jenis durian yang di-requise mulai dari durian musangking, durian montong, dan juga metode tanam triple triplanting. Karena begitu banyaknya harapan, mungkin video ini tidak dapat memuaskan sahabat semua. Tetapi mungkin kalian akan mendapatkan gambaran setiap proses pertanian durian dalam skala besar. Walau mungkin tidak semua orang menyukai buah durian, tetapi semua orang pasti menyukai nilai ekonomi dari budidaya durian. Negara penghasil buah durian sendiri paling banyak berasal dari Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara penghasil buah durian dengan varietas paling banyak. Kemudian negara tetangga Malaysia, dan juga negara Thailand. Namun pada episode kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian mengunjungi perkebunan durian di Thailand. Kita pasti tahu buah durian dapat dibelidayakan dengan bijinya. Namun untuk mengurangi waktu, biasanya petani akan menggunakan metode grafting atau okulasi untuk mengkombinasikan bibit durian dari biji dan juga batang pohon durian dari bibit unggulan, sehingga menghasilkan bibit pohon yang kuat dan cepat berbuah. Mengawali proses perkebunan buah durian, petani akan membuka lahan menggunakan alat berat semacam ekskavator untuk menata dan membuat akses jalan saat panen pada perbukitan ini. Selain itu, petani juga akan memasang jalur irigasi pipa untuk membuat pengairan sprinkle atau irigasi semprot. Setelah lahan perbukitan ini siap untuk ditanam, petani akan membawa pohon bibit ini ke ladang. Untuk mempercepat penanaman, biasanya petani akan membuat lubang dengan ekskavator kecil yang bekerja juga untuk mencapurkan tanah dengan pupuk dasar, kemudian pekerja menanamnya pada lubang tersebut. Tanaman yang baik untuk pohon durian adalah yang memiliki pH di kisaran 6 hingga 7. Hal lain yang tidak kalah penting adalah ladang harus memiliki curah hujan yang cukup, tidak terlalu deras, dan tidak terlalu kering. Pohon durian tidak dapat mentolerir genangan air pada area tanam atau banjir. Untuk mengantisipasi hal ini, biasanya perkebunan buah durian dilakukan di lereng atau bukit. Dengan pemasangan irigasi yang baik pada musim kemarau dan memastikan perkebunan durian ini terhindar dari banjir pada musim hujan. Perkebunan buah durian yang mainstream biasanya memiliki jarak yang cukup jauh antara satu pohon dengan pohon yang lain. Hal ini mengingat karena pohon durian dapat tumbuh menjadi pohon berukuran besar sehingga membutuhkan jarak beberapa meter antara satu tanaman dengan tanaman yang lain untuk pohon dapat berkembang dengan baik. Dan tentu hal ini tidak menjadi masalah bagi petani dengan lahan yang luar. Namun bagi petani yang memiliki lahan yang kecil dapat memakai metode triple tree planting pada lahan pohon durian untuk memaksimalkan lahan yang ada. Dengan metode ini petani dapat menanam 333 pohon dalam 1 hektare. Bibit pohon akan ditata dengan posisi membentuk segitiga dengan jarak antara pohon sekitar 1 meter dan jarak perumpun durian 10 meter x 9 meter. Beberapa keunggulan dari metode triple tree planting ini adalah tahan terhadap terpaan angin kencang sehingga meminimalisir roboh. Percabangan lebih banyak sehingga penyerbukan alami lebih tinggi terjadi dan juga kematian akibat adanya serangan penyakit pohon juga berkurang. Kembali ke proses selanjutnya selain pupuk dasar pada awal penanaman pohon durian juga akan diberikan pupuk selama masa perkembangannya. yaitu dilakukan 4 bulan sekali hingga 3 tahun. Ini adalah pohon berumur 3 tahun. Untuk melindungi dari serangan hama pohon durian pestisida akan disemprotkan 2 kali dalam setahun. setelah tanaman durian berumur sekitar 3 hingga 4 tahun pohon akan memberikan buah pertamanya. Buah durian berwarna hijau dikelilingi durian-durian tajam. Bunga durian akan tumbuh pada batang atau cabang yang sudah tua. Jumlah bunga pada setiap kelopak sekitar 3 sampai 10 kuntum. Panjang kelopak bunganya sekitar 3 cm dan berbentuk tabung. Dari bunga inilah akan menjadi bakal buah setelah terjadi proses penyerbukan. Bunga pohon durian adalah bunga biseksual. Penyerbukan bunga-bunga dapat dibantu oleh lebah dan juga angin. Namun kondisi viabilitas serbuk sari yang rendah diperlukan campur tangan manusia untuk mendapatkan hasil maksimal. Dari hasil penelitian melaporkan bahwa pelepasan serbuk sari bunga durian terjadi pada sore hari menjelang maghrib sampai matahari tenggelam. Itu kenapa penyerbukan dengan tangan sering dilakukan pada malam hari sekitar pukul 6.30 sampai pukul 9 malam. Penyerbukan dilakukan dengan menggunakan polen yang diambil dari bunga pada tangaman yang berbeda baik dalam satu varietas maupun dari varietas lain. Jika penyerbukan ini berhasil maka akan menjadi bakal buah durian muda. Untuk menghasilkan buah-buah yang baik petani akan memotong cabang-cabang kecil dan buah-buah yang kurang sehat. Dibutuhkan sekitar 3 bulan untuk buah ini menjadi matang. Durian adalah buah yang sangat berat sehingga meskipun tangkainya cukup besar petani masih harus mengikatnya untuk menopangnya untuk menghindari orang kejatuhan buah yang memiliki kulit yang tajam ini. Buah durian saat matang akan berwarna kuning namun orang sering memanennya sebelum matang sepenuhnya untuk keperluan transportasi ke konsumen. Setiap pohon dapat menghasilkan 30 hingga 50 buah durian. Pada proses pemanaan buah durian dilakukan secara berkelompok baik untuk pohon yang besar maupun pohon yang kecil. Untuk meminimalisir kerusakan pada buah durian, pematik buah akan bekerja sama dengan rekan yang menangkap dengan karung goni. Setelah semua hasil panen ini terkumpul, buah durian akan didistribusikan ke toko-toko buah dan sebagian lainnya akan dikirim ke pabrik pengolahan untuk dibuat menjadi olahan buah durian ataupun snek buah durian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!